Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman saat melakukan kegiatan Dengar Pendapat dengan Komisi ADPRD Kota Semarang Senin Siang. Arief menilai kegiatan pemerintah Kota Semarang sangat banyak dan ada potensi untuk digunakan sebagai ajang kampanye. Untuk itulah Bawaslu selalu mengingatkan pada setiap kesempatan agar ketentuan tersebut tidak dilanggar oleh siapapun. Sebab menurutnya ada sanksi yang dapat mengancam bagi pelakunya atau penyelenggaranya. Untuk itulah pihaknya selalu mensosialisasikan hal ini. Kampannya pastinya ya, jadi silakan kami tidak ada larangan terkait dengan kegiatan pemerintahan. Silakan, lakukan sebagaimana fungsinya. Kalau memang itu menjadi bagian dari fungsi tugas kewenangan anggota dewan, lakukan. Tapi kami berharap kegiatan tersebut tidak digunakan sarana kampanye. Karena kalau kemudian kegiatan itu digunakan sebagai sarana kampanye, itu nanti bisa berdampak pada sanksi ketentuan peraturan perundangan-perundangan. Kalau itu kegiatan digunakan sebagai sarana kampanye. Nah, imbauan kami salah satunya itu. Kami sampaikan ada baiknya untuk menghindari potensi pelanggaran terkait dengan larangan kampanye tersebut agar tidak mencantumkan logo partai politik. Arief menambahkan, meski belum masa kampanye, namun pengawasan tetap dilakukan oleh Bawaslu guna memastikan tidak adanya pelanggaran ketentuan termasuk dalam hal kegiatan pemerintahan. Tutuk Cerita melaporkan.